selamat malam selamat malam kembali lagi bersama kami disini dalam apa nomor acara ini? Gia Tete harusnya kita syuting Gia Tete tapi kita tiba dulu kepikiran daripada ngomongin hal gak jelas ya berita main yang gak jelas kita main board game karena kita mau menghargai pohon-pohon yang ditebang untuk memproduksi benda-benda ini daripada kita main di Gia Tete jadi game yang kita mainkan adalah Werewolf One Night Stand oh, maksudnya One Night sama seperti One Night Stand yang kamu bisa google hasilnya kayak gimana ini akan menjadi sebuah petualangan satu malam yang menegangkan dan mengasihkan dan khusus hari ini kita kedadangan kamu yaitu Werewolf dia itu Krishna ya kalau kamu suka menulis itu terus id.tech.innesia.com dia satu penulisnya udah mirip kan? warnanya sih udah mirip mungkin kita kenalan dulu nih bro Arya yang suka baca tulisan android dia master board game kita jadi dia akan menjaga peraturan soal Werewolf karena disini kita gak ngerti mainnya gimana iya berbeda dengan Werewolf yang biasa One Night Werewolf ini kita hanya satu malam dan kita menebak siapakah Werewolf diantara kita semua diantara kita semua dan hanya satu malam dan tidak ada yang terbuluh disini kecuali nanti kita akan tunjuk siapa orangnya jadi Werewolfnya dia gak memuduh siapapun tapi kita yang bakal tunjuk siapa yang dimuduh jadi gak ada keterasan? ada keterasan di akhir tapi gak teras kalau kalian mau ketawa boleh kalau ketawa banget juga sebaru saja oke jadi pertama kita coba aja dengan main langsung ya ada 3 villager villager ini gak ada kerjaannya lah jadi kalian hanya sebagai perusahaan ya kayak saya kalau di kantor gitu ya betul sekali sedangkan Werewolf ini ya tugasnya adalah untuk bertahan hidup ini kamu apa itu kalau tidak terbunuh dalam satu malam itu maka dia menang jadi ada 2 side namanya side villager dan ini adalah side werewolf nah mereka ini sebisa mungkin membunuh si werewolfnya werewolf ini jadi menang kalau mereka tidak terbunuh sedangkan ini menang kalau salah satu aja werewolf itu terbunuh nah disini kan ada serai villager ini kan gak ada efek esmosiali nah yang ini pertama ada seer seer itu dia bisa melihat kartu orang lain oh jadi dia bisa melihat 1 kartu orang lain atau 2 kartu yang ada di tengah nanti ada 3 kartu di tengah disini nanti dia bisa melihat 2 terus ada lagi rober dia walaupun villager dia jahat dia bisa mencuri kartu punya orang lain dan dia bisa melihat kartu orang lain tersebut jadi misalnya begini gue rober Glenn misalnya warwolf kita tuker terus gue lihat oh warwolf ini jadi kartu dia seterusnya tuker berarti cuma sekali doang tukernya lalu ada troublemaker kalau ini dia mainnya tuker-tukeran juga tapi nungker punya orang lain dengan orang lain oke jadi dia merusuk gak punya dia sendiri iya dan dia gak boleh melihat untuk permainan pertama kita simbol aja kita punya 3 orang yang spesial 3 yang berarti salah satu dan 2 dan 2 ini gak bisa ngapain gak bisa ngapain ini cuma calon korban aja ya ya kan gue dijelaskan dulu saat aktivitas tuker-tukeran itu kita semua merem 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 seperti warwolf yang biasa iya jadi kalian gak boleh mengatakannya jadi titik lagi sih watch gue bakal ikutan merem oh lu bakal ikutan merem watch nya merem yes gue percaya kalian bisa melakukan hal yang nanti gue sampai gini kan ya gini pas tutup kalau ada yang aneh penonton bisa melihat ya masing-masing dapet roll dan ada 3 disini jadi ada 3 roll yang tidak terpakai silahkan lihat jangan sambil lihat teman rollnya kita sebelumnya belum lagi menal ya oke udah sekarang kartu rollnya silahkan ditaruh agak ke tengah supaya bisa dituker-tuker dan sekarang semuanya tutup mata anda tutup warwolf buka mata dan lihatlah teman warwolf anda dia baru caget itu tau bagi yang warwolf doang jadi warwolf jadi warwolf semuanya tutup mata lagi warwolf tutup mata lagi bagi yang merasa menjadi sir kamu buka mata dan bisa melihat kartu satu orang yang lain atau dua yang ada di tengah kita taruh lagi tutup mata anda selanjutnya adalah rober rober silahkan ambil kartu orang lain dan tepatkan dengan punya anda dan silahkan melihat kartu baru anda 1 2 3 4 5 oke silahkan tutup mata anda lagi lalu troublemaker silahkan menukar kartu punya orang lain dengan kartu punya orang lain juga ada wah ada ini terlalu mereka dengeran suara selalu menukar tutup mata lalu masing-masing pegang kartunya digeser-geser sedikit ada di kartu saya nah geser-geser sedikit boleh buka mata gak? belum buka mata dalam 1 2 3 buka mata semuanya boleh lihat kartunya? gue gak boleh melihat jadi kita sekarang punya karakter yang kita tidak ketahui oke dan sekarang kita harus menebak siapa werewolfnya oke yang tadi jadi seer sok aku nah lu melihat siapa sok atau sok aku silahkan seer gue seer oke oke dan gue melihat disini ada 2 villager sekarang kita nentuin siapa yang gue mau iya jadi ada 2 villager kan iya berarti ada ini 4 nih ini 1 warlock atau ini mungkin 1 warlock atau aku pun oke berarti ada warlock di luar kan ada warlock di luar oke gue bisa aja bohong kan iya bisa aja buku bohong iya balon-balon tuh jadi gue jadi dua oke 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 jadi intinya lah menahai informasi selat mungkin selat mungkin gitu jadi itu akhirnya lu yang gue pun bisa mengakui kalo gue itu bukan seer atau eh gue itu seer juga gitu iya ah lu bohong lu gue seer sebenernya gitu oke kami villager siapa tapi yang perlu diakuin cuma seer doang ya enggak misalnya Robert Robert kan bisa lihat kartu orang lain juga berarti bisa aja ya gue bilang kalo misalnya gue Robert dan gue udah noker kartu lu tadi iya boleh dan jadi lu tau kan kartu gue tadi apa atau sekarang kartu gue jadi kartu lu kan iya atau maksud lu tau kan iya lu nyala punya gue ya lu Robert lu bisa dibilang begitu bisa tinggal tau siapa yang trombomaker yang lu tadi apa kalau baru ini tadi ada trombomaker ada ya ya pasti deketnya ya tapi karena paham tuh pake tangan kanan pasti ke kanan abis ke kanan lagi abis ke kanan lagi jadi maksudnya buat trombomaker gitu tapi ya tapi ya tadi ada 2 orang yang ngomong wah ada trombomaker nih Iqbal dan Umlen jadi gue suntrikan mereka berdua bukan trombomaker oh belum nentu belum nentu tapi gue suntrikan berarti gue merasa bukan trombomaker berarti kita angkat aja krisnya trombomaker Cuma sepuluh Cuma sepuluh gue trombomaker oh iya lu trombomaker cuma sepuluh oke lain gue trombomaker tapi cuma sepuluh Kalau lu trombomaker kartu yang dupuker apa? lu ga boleh lu ga boleh kasih tau kartu yang dutuker apa? boleh kalau lu boleh kasih tau boleh boleh kan lu tadi ga kasih tau kalau kartu dutuker tapi kanan-kanan kanan-kanan gue lukernya ke kanan entah apa itu bro oke jadi, kan proper duluan nih satu ke situ, satu ke sini lo tuker sama siapa? kamu lo gak boleh tuker sama punya gue satu orang lain yang tuker sama satu gue mengemuk jangan-jangan mengerikan juga nih aku ini tuh, lo bisa bohong kan tapi gak salah, aturan juga langsung aja kita tunjuk ke siapa yang jadi baru lo oke menurut gue siapa? menurut kalian siapa? yang paling jatuh adalah Krishna Krishna tapi sana ada YB tapi, kayaknya pami aja gitu kenapa? karena gue oh juga iya em gw bukan sir jadi lo yang lu internas tidak gua rasa lu internas yang masih internas kalau lu bukan romba mungkin ah hahaha siapa yang mau dibunuh? gue mau bunuh Fahmi aja dah ya bosen gue sama Fahmi oke kita setuju ya atau gimana mau ada ini satu lagi? udah ada dua yang milih gue mati, kalo satu orang lagi milih gue mati ya udah berarti gue yang mati dua mau mati pake apa nih? mau bunuh banget mau di belakang atau di depan gue jadi korban terasa aja mau denger hahaha oke, lu berdua mau nuduh gue gak? gue nuduh Fahmi gue berdua sama Fahmi iya jadi ini dua gue nuduhnya dua nih warlocknya dua nuduh ini berarti tinggal pilihan gue menentukan ini gak satu doang kan ini lu berdua nuduh Fahmi iya gue kan berpoh gue kan bisa lihat warlock lain oke gue nuduh warlock terus kita tunjuk warlock yang lebih pasti aja gitu kan iya kan? iya, kita nunjuk Gleng aja gimana? berapa orang yang menunjuk gue nunjuk Iqbal kenapa? karena Iqbal bener-bener tadi diem doang dan dia pokoknya waktu troublemaker disebutin ya dia apa ya mendukung pokoknya komentarnya tuh cuma ngeluarin suaranya tanpa ngeluarin gerakan lah gue dengerin sih gitu eh bisa jadi deh gak pernah jadi gue ini bisa jadi gue cuma berpura-pura ya, enak, tapi ketemu-temu lo pengen pakai jadi lu kaki apasih bukan kayak gini-ginya gue nih takutnya ada troublemaker yang nguker berarti lu apa-apa? harus lagi harus lagi oke ya kita duduk ya satu, eh enggak kita tunjuk dulu kita coping dulu satu, dua, tiga dia nunjuk gue oke silahkan jeng 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 lu rober? bukan gue pilih jawabannya ya bukan, berarti gue menang harusnya lu langsung menang kan gue wear love, gue gak mati kan orang pertama video itu bukan wear lo oh jadi orang pertama video itu mesti wear love iya sih kalau salah, langsung menang menang tapi tokan tokan what did i tell you guys lu rober? lu rober? enggak, gue 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 rober oke, oke rober yang baik saya menyembunyikan hampir aja hampir aja oke bener oke behavior